Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kawan, kalau kita senantiasa mengingat Allah SWT Maka Allah pun akan mengingat dan melindungi kita Berdikir dilakukan dengan cara membaca kalimat ta'ibah Seperti tahlil, tahmid, tasbih, takbir, istighfar, dan lain-lain Dan dalam definisinya, dalam artian bahasa Indonesia Dikir ini secara bahasa adalah mengingat atau menyebut Allah SWT Tapi, nah ini ada tapinya nih Berdikir menjadi cara untuk kita mengingat Allah SWT Pertanyaan selanjutnya adalah Gampangkah kita berdikir? Gampangkah kita mengingat Allah? Kapan waktunya kita mengingat Allah? Alhamdulillah sudah hadir di depan saya ada Ustadz Ali dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falas Surabaya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Seakan-akan tuh, kalau kata-kata mengingat itu Ah, pasti saya ingatlah sama Allah Ah, pasti saya gampanglah mengingat Allah Tapi dalam kenyataannya Wah, itu belum tentu ya Ustadz ya Aduh, 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 aduh Monggo-monggo Ustadz ini bagi-bagi ilmunya nih Bagaimana nih? Kita caranya mengingat Allah Dan kapan kita Supaya gampang terus mengingat Allah Silahkan Ustadz, Monggo Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Amma ba'du Kawan bersyukur Kita semua ini ya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi yang sangat Cerah Mungkin ada juga yang tidak begitu cerah ya Tapi hati kita insyaAllah Selalu cerah ya InsyaAllah begitu Pagi ini kita Akan ngobrol ya dengan Mas Adit Tadi Mas Adit Sempat bertanya kapan kita ini Gampang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Memang pertanyaan ini Terkadang kita dengar itu Loh masuk sih sesulit itu Begitu Atau ada pula yang merasa Ah tidak segampang itu Nah Kalau kita Ambil Nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim Memang berkesimpulan Mas Adit Bahwa Ada saat Dimana manusia itu Umumnya Gampang mengingat pada Allah subhanahu wa ta'ala Ada saatnya Manusia itu Mudah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Mesti Mas Adit tadi mengatakan kawan Di antara mengingat Allah itu Dengan lisan kita Dengan ucapan Menyebut Kalimat-kalimat yang baik Menyebut Asma Allah Menyebut Keagungan Allah Sifat-sifat Allah yang Maha Macam-macam Maha ini Maha itu Meski tidak Dengan cara begitu Kita masih banyak cara Tapi sekali lagi Pertanyaannya Kapan kita Gampang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu Nanti akhirnya Kita menemukan sebuah Rumus Mas Adit Pada umumnya Manusia itu Hampir ya Dijamin pasti Gampang mengingat Allah itu Di saat-saat Hidupnya Itu ada Kondisinya Tidak menyenangkan Dalam kacamata Manusia Contohnya Orang yang sedang sakit Orang yang sedang sakit Itu Gampang sekali Mengingat Allah Mau Pergi ke dokter saja Ya Itu dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Izinkan saya Berusaha Mencari obat Darimu Tapi melalui dokter itu Segitunya Segitunya ya Dan saya Emang pernah terjadi Mas Adit Tidak hanya saya Ternyata Ya orang-orang lain Juga begitu Tapi ketepatan Dari Sisi dokternya Mengatakan Pak Ali Kesini nih Tidak ada Apa-apanya Pak penyakitnya itu loh Tidak apa-apa Cuma capek aja Sudah Saya kasih Vitamin ini Ya Itu Vitamin ini Pak Diminum Jangan lupa Membaca Bismillahirrahmanirrahim Itu kan artinya Kondisi sakit saya Di depan dokter Mengingatkan dia Dan mengingatkan saya Untuk Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya kira tidak masuk akal Orang sakit kok Malah melupakan Allah Jadi orang sakit itu Pekerjaannya Di lidahnya Di lesanya Itu selalu menyebut Asma Allah Orang sakit itu Dikit-dikit Ingat Allah Ya Allah Kasihlah saya Kesabaran Ya Allah Ingat Allah Ya Allah Saya kok tidak mau makan Ya Allah Ingat Allah Ya Allah Perut saya Tidak sembuh-sembuh Ya Allah Menyebut Asma Allah Jadi orang sakit itu Atau orang Gampang mengingat Allah itu Di saat sakit Tidak masuk akal Kalau saat sakit Malah melupakan Allah itu loh Ya Jadi Minum obat itu Juga ada Ada doanya kan Oh doanya Dipuat aja Saya bilang Sudah gak usah Bahasa Arab Bahasa Indonesia saja Ya Allah Ya Allah Engkau yang menyembuhkan Aku di saat sakit Izin Allah Sehingga sampai-sampai Mereka menyebutkan Bahwa sakit itu adalah Tanda kasih sayang Allah Kepada dia Loh kok begitu Ya karena Ya karena begitu saya sakit Untuk menyebutkan Kita ingat kepadanya selalu Kalau kita runut Jadikan aku ingat Jadikan aku ingat kepadamu dengan cara sakit Mendapat ujian Mendapat ujian Kelaparan ini Kelaparan ini Kaya yang disebutkan Jadi Allah itu Tumpuan harapan Tumpuan harapan orang-orang yang sedang Tidak memiliki apa-apa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tumpuan harapan orang-orang yang sedang kelaparan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tumpuan harapan Bagi orang-orang yang tidak berada Secara ekonomi Maka Kita dianjurkan oleh Allah Sebutlah asma Allah itu Walillahil asmaul husna Fadu'uhu biha Allah itu punya Asma Allah Ya Nama-nama Allah Yang itu sebagai Lambang Kemaha Agungan Allah Kemaha Kuasaan Allah Kemaha Otoritasnya Allah Di antaranya adalah Allah yang maha kaya Maka kita diajarkan Supaya Atau berdoa kepada Allah Dengan Dikorelasikan Dengan menyebut Asma Allah Kalau kita butuh makan Butuh harta Sebutlah Allah yang maha kaya Maka dibalik penyebutan Maha kaya itu Tak ada Ya Allah yang mampu memberikan Kekayaan saya ini Tak ada yang mampu memberikan Makan kepada saya Tak ada Ada nasi di depan saya ini Saya tak bisa mengambilnya Saya tak bisa menjemputnya Saya tak bisa menyuapkan Dengan tangan saya Karena keadaan saya sedang sakit Sudah ada rezeki di depannya Pun Manusia itu tidak mampu untuk Menyuapi dirinya sendiri Maka Allah Kita sebut ketika itu Orang yang paling gampang Menyebut Asma Allah Orang yang paling gampang Mengingat Allah Adalah di saat Kondisi perut kita Lapar Ini Simbol kawan ya Lapar ya Bisa lapar sungguhan Tapi lapar bisa Karena tidak punya apa-apa Lapar karena kita Punya apa-apa Tapi kita sedang sakit Dan lain-lain Jadi itu kita Mesti menyebut Asma Allah Ketika sakit kita Ketika Lapar kita Itu mampu menghadirkan Asma Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu Kondisi yang tidak baik itu Gampang kita Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Kapan Kita itu Gampang mengingat Allah Di saat kita Kena musibah Di saat kita Kena problem Di saat kita Menghadapi kesulitan Di saat kita Menghadapi Ujian-ujian yang lain Ringan Sedang Rendah Maupun tingkat tinggi Semua itu akan Membuat musibah Tadi itu Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tak ada rasanya Secara akal Manusia kena musibah Tabrakan Kecuali Dia langsung ingat Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya saya banyak Dapat cerita Mas Hadid Dari masyarakat Saya itu Kalau Mengendari Kendaraan Lupa Tidak menyebut Asma Allah Hatinya Tidak tenang Jadi ketika Ruwet Ngerti ruwet Mas Hadid ya Ngerti Macet problem Macem-macem Di tengah jalan Lalu kita dengerin Di radio Suara Surabaya Jangan lewat situ Misalnya Sudah langsung Kecebak kita Maka Di saat itu Kita baru ingat Atau orang yang cerita itu Baru ingat Ya saya tadi itu Tidak menyebut Asma Allah Tidak Bismillah Tidak berdoa Ketika memulai Perjalanan Itu kan luar biasa Orang seperti itu Walaupun dia ingatnya Ketika Sudah ruwet di jalan Itu baru ingat Allah Dia kalau kita Ajak diskusi Ruwetnya hati Di tengah jalan itu Itu diakini Dia itu Problem yang biasa Tapi ketika Dia tadi Tidak menyebut Asma Allah Ketika memulai Setat perjalanan Itu dia Meyakini bahwa Ini gara-gara Saya tidak berdoa Nah Tidak mengingat Asma Allah itu Jadi Begitu kena Musibah di jalan Dia baru ingat Allah Hebat Mas Hadid Orang yang kena Masalah Di tengah jalan Dia baru ingat Allah Itu juga hebat Bayangkan Sudah dapat ujian Kayak begitu Dia pun Masih tidak Mengingat Allah Malah Menyalahkan Pengendara yang lain Nah ini kan Tidak ada Tidak ada Ujungnya Tidak ada manfaatnya Tidak ada manfaatnya Geremeng ya Tidak ada Geremeng Siapa yang digeremengi Maka Saling memahami Di tengah jalan Itu tidak gampang Mas Hadid Saling memahami Di tengah jalan Saling memberikan Solusi Dan berusaha Bersama-sama Agar clear Itu kalau hatinya Tidak dipandu Dengan ingat pada Allah Tak mungkin Itu terjadi Maka kawan Sekali lagi Gampang mengingat Allah itu Ternyata Di saat kita Menghadapi Kesulitan Musibah Kelaparan Sakit Semoga Kalau kita itu Mengalami itu Maka kita semakin Bahagia Karena dekat Pada Allah Subhanahu Wata'ala Dialog Fajar ini Semoga Menginspirasi kita Semakin dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Rabbal Alamin Ya Mengingat Allah juga Diakini Bisa Menghindarkan Anda Bisa menghindarkan Saya Dari Semua Keburukan Karena Orang ini Senantiasa Mengingat Allah Begitu ya Ustaz Ya Terima kasih Amin Insya Allah Baik Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Kawan Tetap di programming Sama Dialog Fajar Program Dialog Fajar Yang baru Anda simak Kerjasama Suara Surabaya Dan pesantren Al-Quran Nurul Fala Surabaya Lembaga Da'wah yang amanah Profesional Dan berbasis Al-Quran Pesantren Nurul Fala Mencetak Guru-guru Al-Quran Dengan Metode Tilawati Dan Tafidz Al-Quran Informasi Dan Pemberian Donasi Hubungi 031 828 1278 Atau Nurul Fala .org Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!